Pada pemanggilan yang kedua terbaik Habib Rizik, beberapa hari lalu kita sudah berkomunikasi yaitu mengirimkan, mendatangi dan mengirimkan surat permohonan untuk penjaga orang-orang umur di sana sebagai sasi atas kasus dimaksud. Nah kita juga sudah berkomunikasi dengan atasan dari penyidik-penyidik tersebut bahwa kita akan sedianya rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya yang saat ini tersangka ya, sebenarnya kan hanya saksi untuk diperiksa, untuk menjelaskan, untuk menjalani pemeriksaan. Tetapi perkembangannya dinamikannya berubah, oleh karena itu kami disini proaktif mendatangi pihak Kabupaten Kejayaan untuk mengambil surat panggilan. Jadi kita proaktif, sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang, itu membutuhkan bahwa kita disini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini. Jadi kita mengambil suratnya, kalau ada kita akan ambil, karena kan baru penetapan, belum ada panggilan kan, panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini, gitu kan, kepada 6 pihak ini, termasuk Habib Rizik Sehat. Nah itu kita disini sampaikan, kita proaktif, kita menunggu penegakan hukum, dan juga kita saat ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengambil surat dimaksud. Sebelum dikirimkan, kita ambil dulu. Kita sudah komunikasikan sebenarnya, dengan atasan pendidik, dan juga kita jelaskan kepada pendidik, kita minta dijadwal ulang, gitu kan. Sedihannya Senin ini, tanggal 4 pihak, tapi kemarin ada dinamika berubah, hanya kita berinisiatif sebelum hari Senin, kita untuk mengambil surat dimaksud. Seperti itu, gila kan, untuk pemeriksaan tersangka ini ada suratnya kan, ada pemeriksaan ini ada suratnya, surat ini yang kita mau ambil. Kita proaktif, sebelum dikirim, kita ambil dulu. Yang pertama, kita belum komunikasi, kita baru akan masuk nih. Makanya kita baru jelaskan dulu. Jadi, terkait tadi ada dua hal. Yang pertama, saya luruskan, Habib Tisik tidak sakit, jadi tidak ada surat sakitnya, gitu kan. Itu kan kebohongan, kalau misalnya saya bilang, sedang pemulihan, bukan ada surat sakitnya kan. Makanya kita bilang, sedang pemulihan, dokternya mengatakan demikian. Nah, surat pemulihan itu kan tidak dikenal di dunia medis, pengetahuan saya ya. Dan karena dokternya tidak mau mengeluarkan surat dan pemulihan. Makanya kita jelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi rencananya, kita kalau ini tidak ada dinamika seperti ini, Senin memang akan datang. Memang akan datang bersama Habib Tisik dan juga saksi-saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan. Dan kita sudah komunikasi dengan itu sebenarnya. Apakah sebelum ditetapkan sebagai tersama desain berkomunikasi kan? Sudah, dengan atasan penyidik sudah. Kita akan datang hari Senin, tanggal 14 Desember. Sudah, gitu. Ini kita akan ambil, kan suratnya, kan mau nangkap itu kan pasti yang dasarnya kan. Karena ada panggilan surat kan, ada surat untuk diperiksa tidak datang, gitu kan. Nah, makanya kita ambil sekarang, kapan waktunya, kita insya Allah akan penuhin. Pasti. Tergantung suratnya, tadinya kan kalau rencananya tidak ada dinamika yang kemarin ini, Senin ini kita akan datang. Bukan jadinya kita maju, hari ini saya datang untuk mengambil suratnya. Kalau suratnya dinyatakan misalnya, misalnya, jadwal pemeriksaan Rabu, Rabu kita datang. Tergantung surat ini nanti yang kita mau ambil. Hari-hari baru mau ambil surat, dan tahu jadwal pemeriksaannya kapan? Iya, kan panggilannya sebagai tersangka, untuk pemeriksaan belum ada. Makanya kita proaktif, sebelum dikirimkan, sebelum polisi repot-repot datang, gitu. Kita akan datang ke sini. Pertimbangan-pertimbangan itu sebenarnya mungkin bisa jadja, tapi tidak menjadi dasar. Kita intinya proaktif untuk menegakkan hukum, dan kita tidak bermaksud untuk mempersulit proses ini. Itu wawanan dari pihak kepolisian, dan saya tidak ingin menanggapi wawanan pasir. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati